Nyironggeng dan Malpinas di Bekasi Karena ekonominya minim, para penari seperti itu, itu nyironggeng itu senang dengan cara diberi uang seperti itu, di sisi risipkan begitu dengan bagian selap-selip pakaian di dalam tubuh itu pada saat menari Konotasinya memang negatif ya, nyironggeng itu Kemudian dibenahi ketika ada perguruan tinggi, senit tarik Kok sahurnya jarum segini? Namanya kerja panas-panasan mah gak kuat bahasa ya Ini secara tidak disengaja hadirin sekalian Saya menemukan orang cirironggeng Kalau di Sunda itu, ronggeng itu penari yang bisa dipakai Yang bisa dibayar Kalau di Sunda itu begitu, nyironggeng Biasanya seksi-seksi, harganya mahal itu Nah ternyata ini ada orang nyironggeng Coba jelasin cirironggeng disini, apa sih ceritanya gimana? Cerita Cirironggeng itu dimana daerahnya? Di Cibitu Terus, emang apa namanya cirironggeng? Ya, kisahnya mah adanya nyironggengnya Jadi bener ya yang saya ceritain tadi? Iya, emang ada Di dekat rel itu ada nyironggengnya juga Wah, gelo bubuk apung ya Ada tuh kan, ya kan? Oke, terus Ceritanya disini dekat Malvinas gak? Malvinas? Iya Tahu Malvinas? Malvinas itu sampai ke Pasar Induk Nah, ternyata Orang Bekasi asli tidak tahu sejarah Malvinas Nah, nanti dulu dia itu biar tahu Bang, kita sama yang tahu ya Malvinas sama Malvinas Di Bekasi kan ada Malvinas Nah, itu yang tua Ada waktu itu Tapi sekarang udah gak ada, Bang Iya, udah gak ada Ceritanya dulu Malvinas ini kenapa sih? Itu tempat bordir ya? Iya, tempat orang-orang yang apa ya? Aslinya orang mana sih rata-rata yang di Malvinas itu? Orang pendatang Bukan orang Bekasi ya sebenarnya ya? Orang pendatang yang banyak Kalau orang Bekasi dulu bukan di Malvinas Adanya di CBL katanya ya Di CBL juga sama, Bang Oh, pendatang juga? Pendatang Kalau orang Bekasi asli adanya di mana? Kurang tahu kalau menjadi asli Kurang tahu ya Berarti Bapak minimal tahu bahwa di Bekasi itu ada Malvinas Tapi sekarang udah gak ada Sekarang jadi rumah sakit Iya Rumah sakit apa? Rumah sakit umum Rumah sakit umum tuh Ya dulu itu namanya Malvinas itu rumah sakit umum itu Tahu Malvinas? Apa itu? Malvinas itu dulu ada perang Perang Malvinas itu ada di televisi itu Kebetulan lagi rame-rame nya Rong geng gitu Akhirnya udah namanya Malvinas di kemana-mana Kalau pergi mau ke Malvinas? Itu ceritanya mah Nah, oke Ini rong geng Rong geng disitu Yang sekarang jadi tempat apa? Tempat pintu air, Pak Pukas pintu air Jadi rong gengnya udah gak ada? Gak ada Udah lama Udah gak ada Kemana turut Tapi masih tetap Itu masih tetap apa? Masih tetap namanya? Apa? Masih Apa namanya? Masih tetap punya rong geng Namanya? Iya Biasanya mungkin rong geng-rong gengnya masih ada Tapi udah tepuh Udah nenek-nenek kali Gak ada tua apa? Gak ada tuh lah Ya ada sih yang nenek-neneknya Tapi kan ya gak diceritain juga sama dia Gak berani kali ngeritainnya Orang ini ngeri Gak tadi ceritanya ngerong geng-rong 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 geng Nanti nanti tonton di youtube Cerita menariknya begini Cerita menariknya Ngerong geng itu Kenapa kok digemari Kayak di Malpinas itu Begitu ketemu siang Jelek orangnya Begitu malam kayak bidadari Kenapa itu? Ya itu Kenapa bisa begitu? Ya itu yang diceritain Bang siapa namanya Bang? Reki Bang Reki Itu yang diceritain Bang Reki tadi Jadi ada Cerita namanya nenek Ada ilmunya Ada ilmunya Ada pegangan Gak sembarangan Tusuk konde Oh kondenya itu Ada dari kondenya Coba cerita konde Gimana cerita konde Gimana konde Iya itu Ada cucu konde Disimpen di Di sanggul Iya disimpennya dia Fungsinya untuk apa itu kondenya? Untuk pemikat laki-laki Biar kelihatannya cakep Ya gitu mau ke konde Tapi begitu Begitu kondenya dilepas Beda Ke siang Siang lupa kondenya itu Laki-lakinya yang pake Tadi malam Najisnya Ampun-ampun Ya ampun Jelek banget Ketika gitu Gitu Ternyata Ilmunya Bapak juga gak nyampe Tapi tau Kalau disini ada Malpinas dulu ya? Ada Tapi sekarang udah gak ada Nah yang begitu itu Harus diceritain Kepada anak-anak kita Bahwa Ceritain dulu CBL tuh begini Bahwa disini tuh Malpinas itu ceritanya begini Diceritain bahwa itu pendatang Bukan orang sini Jadi dari mana-mana cari kehidupan Kalau keluarga tau kan malu Makanya mereka tuh kabur Dari daerah mana-mana Kabur Datang ke situ Disitu tuh bebas Ada saudara ya kan Begitu Begitu pulang ke kampung Bawa motor Bawa mobil Banyak duit gitu kan Akhirnya nanya tuh Kerja di mana? Kerja di sana Kerja di apa? Di rumah makan Kalau mau Datang aja gitu Akhirnya pada berbonong-bonong Begitu datang-datang ke sini Padahal dari sananya tuh Berjilba Pengajian Bagus Lah kok-kok kerjaan begini Udah gak apa-apa Orang Orang pada gak tau ini Akhirnya jadi pelacur muda Dan paling laku Kalau yang baru datang Begitu-begitu Gitu kan Ceritanya begitu Jadi Akhirnya apa? Bagi datang ke kampung lagi Lah si Anu itu Dulu miskin banget Sekarang jadi kaya Gara-gara apa? Kerja di sana Di mana? Gak disebutkin Rasim punya di Jakarta Padahal di situ Di Malvinas Akhirnya berdatangan Berbonong-bonong Akhirnya ketangkep lah Sama polisi Ini ceritanya Bahwa Ada mafianya Ini cerita nyata nih Cerita nyata ya Namanya mah Di sananya itu Inem Dibawa ke sini Jadi Ine Gitu Pakai M ya ujungnya Ine M gitu Padahal namanya Inem Di kampungnya mah Gitu kan Begitu Sampai di sini Ternyata jadi orang kaya Kan orang kampungnya Berbonong-bonong tuh Pada pengen datang ke sini Ketahuan lah sama polisi Bahwa dia itu jadi Germo Itu si Inem itu Akhirnya diatur lah Oleh kepolisian Tidak boleh ada wanita Satu mobil Wanita-wanita muda Naik mobil Bergerombol Tidak boleh Pasti ditangkep polisi Suruh balik Tapi ternyata Mafia Germo itu pintar Pintarnya apa Jadi disuruh bawa Al-Quran Pegang Pakai mau kena Begitu pegang Al-Quran Ini mau kemana Mau pengajian Yaudah jalan Mau pengajian Begitu di tol Mau kenanya dilepas Al-Quran nya dilepas Masukin di dalam kardus Bawa lagi Ngangkut lagi Wanita-wanita yang kayak gitu Nah sejarah Malvinas Kayak gitu pak Baru tau kan Gitu ceritanya Nah itu harus diceritakan Kepada anak-anak kita Hati-hati Karena sekarang mas Sudah bukan lagi Kisah di kita Tapi ke luar negeri Bisa kemana dijualnya Ada ke Thailand Ada yang ke Korea Model TKW Jadi kalau ada orang TKW Datang ke kita Katanya diperkosa Di Arab Saudi Sebenarnya bukan Orang disana Dia kerja gitu Gitu Nah jangan sampai keluarga kita Terjebak Karena apa Kalau sudah ke luar negeri Kan disininya gini Udah Kamu punya uang apa 5 juta Dah cukup 5 juta Katanya bilang begitu Sama orang itu Udah Pokoknya dikirim aja 5 juta Ke orang yang Penyalur kerja itu Ternyata uangnya Dimakan sama dia Begitu dimasukin kesana Disana dipekerjakan Di tempat seperti itu Begitu datang ke kampungnya Makan dia gak mau cerita Kalau saya itu disana Ternyata dipekerjakan Seperti ini Enggak Rahasia aja di kampung Tau-tau jadi orang kaya Ajakan begitu Nah bahayanya Orang ngumbara Yang secara diem-diem Itu begitu Jadi tidak tahu Pekerjaan disana itu apa Gitu Makanya Jangan terlalu seneng Oh dia kerja di luar negeri Tapi gak jelas Oh dia ternyata subur Gini Jangan terlalu bangga dulu Tahu kerjaannya apa Nah langsung nih cerita nih Ceritanya gini Ada si abang-abang Kayak gini orangnya Ganteng Dia mah agak jelekan Ini ceritanya Begitu Terkenal bahwa Dia mah penyalur tenaga kerja Gitu kan Akhirnya Wanita-wanita Yang punya Orang tua yang punya Gadis santik itu Orang tuanya yang dateng Dijelasin ke orang tuanya Asal bapak percaya Sama saya Pokoknya penghasilan Sebulan tuh 30 juta Dijamin Tapi tergantung Anaknya Kalau rajin Ya bisalah 30 juta sebulan Kalau enggak mah Paling-paling Sebulan 5 juta Itu juga kan 3 juta Kadang begitu Tapi kalau ini bisa 30 juta sebulan Enggak Anak saya mah rajin Kadang bilang Ternyata apa Orang tuanya Dateng lah ke rumahnya Nak Kalau kamu rajin disana Itu penghasilan bisa 30 juta sebulan Ya deh Bapak saya mau ikut Begitu tiba-tiba Karena udah restoran tua Dateng lah Dibawa-bawa ke Batam Ke Singapura Kemana Begitu disana Rajinnya Rajin nyari cowok Gitu Bisa malah Deni sekian puluh Laki-laki Dalam sehari Gitu kan Akhirnya kan anak Jadi korban kan Dan begitu datang Ke rumahnya Ke orang tuanya Enggak mau cerita Kalau dia itu Dipekerjakan seperti itu Jadi kejahatannya itu Ternyata Koleh ke polisian Tahu Kalau satu mobil Wanita-wanita cantik Masih muda-muda Pasti ditangkap polisi Enggak boleh Tapi kalau pakai hijab Pakai mau kena Bawa Al-Quran Mau ke pengajian Yaudah jalan terus Politik aja gitu Germuk-germuk aja Bahaya ya Di dunia Sekarang udah gak ada kali Ya Lebih Lebih jahat Tapi Tapi tidak di kita Kan maafinannya udah gak ada Keluar Pak Sekarang lebih bahaya Pak Dan rata-rata Kalau kabur Dibunuh Kalau sekarang Kalau dulu Karena masih di negara kita Ya Di maafinan aman Kalau sekarang dibunuh Pak Kalau kabur Ketahuan dibunuh Ketahuan dibunuh sekarang Karena orangnya Makanya hati-hati Kalau ada orang bule Atau ada orang asing Datang menawarkan Iming-iming Kan Menteri Menteri yang sekarang Itu yang ibu-ibu siapa Itu udah ngumumkan Di televisi Sekarang hati-hati Kalau ada yang dari luar negeri Menawarkan gaji Tidak usah punya Keterampilan apa-apa Pokoknya gaji tinggi Itu disana itu dijual Dan yang dijual Bukan cowok Bukan cewek aja Cowok juga sama Kalau cowok Bukan di kepelacuran Kalau cowok itu Suruh buka internet Kayak gini nih Di HP Suruh nipu Kalau orang Bekasi Suruh nipu orang Bekasi Tapi dari Thailand Di hubungi nomor teleponnya WA nya Diiming-iming Begitu kan Silahkan Kirimkan nomor rekeningnya Gini-gini Silahkan Silahkan Kode-kode Masukkan seperti itu Tahu-taunya Orang Bekasi itu Di buku tabungannya Ada 15 juta Habis itu Diambil sama dia Ya Laki-laki Men digituin Jadi Penipunya itu Penipunya orang luar negeri Tetapi Orang Indonesia Yang ingin kerja Dibawa Kamu orang mana Orang Jawa Yaudah Kalau dia kabur Oh ternyata Kerjaan saya itu Harus nipu orang Jawa Kalau kabur Bunuh Ingin panjang umur Yaudah lanjut Ikutin Halo Apa kabar Ceritain gini-gini Mudah-mudahan sehat semuanya ya Jadi kisah yang barusan Saudaranya Kita dengar itu Adalah kita nyata Bahwa Dahulu Si saudara-saudaranya itu Si teman-teman Jawa Barat Di Pulau Jawa Masuk sampai di Sumatera Itu Ajar tarian Yang memang Cara Memberikan Hadiahnya itu Berupa uang Itu Diselipkan Kepada bagian-bagian Yang Sengit Itulah yang Biasa Dilakukan Dan Karena Ekonominya Minim Para penari Seperti itu Itu Nyirong Geng Itu senang Dengan cara Diberi uang Seperti itu Disisip-sisipkan Dengan Bagian Selap-selip Pakaian Di dalam tubuh Itu pada saat Menari Konotasinya Memang Negatif Ya Nyeronggeng Itu Nah Kemudian Dibenahi Ketika ada Perguruan Tinggi Seni Tari Seni Teater Atau Seni Drama Itu Tarian Itu Dirubah Menjadi Tari Yang Dibenahi Menjadi Namanya Tari Kersis Ada Jaipongan Kersis Itu Salah Satu Bukti Bahwa Peranan Perguruan Tinggi Untuk Perbaikan Moral Anak Generasi Muda Seni Pun Diangkat Martabatnya Menjadi Hal Yang Terhormat Untuk Menyambut Tamu-tamu Agung Luar Negi Dengan Pertunjukan Pertunjukan Tarian Seperti Padahal Sebenarnya Tarian Nyerong Geng Itu Dulu Hanya Berada Di Tempat-tempat Jual-beli Lendir Itu Barangkali Sebagai Bahan Gambaran Bahwa Budaya-budaya Kisah Yang Boleh Dikatakan Juga Sebagian Orang Mengatakan Itu Kearifan Lokal Identik Dengan Kemusrikan Dengan Ilmu Ilmu Asuhan Silujut Terup Di Sunda Itu ada Istilah Seperti itu Itu sebenarnya Mempergunakan Ilmu Kebatinan Ya Pakai Mantra-mantra Begitu Kalau malam hari Memang cantik Tetapi Ketika Siang hari Bolong Terang Benderang Begitu Itu Tidak ada Sehari-hari Menariknya Tapi kalau malam hari Wow Luar biasa Banyak Orang Laki-laki Yang tergila-gila Harta Berapapun Bisa habis Dalam sebuah Pertunjukan Hanya untuk Nyawer Demikian Barangkali Sebagai Kata penutup Terima kasih Kepada Anda Yang sudah Menonton Channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih